selamat menikmati 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 Sekarang kan lagi musim, dikit-dikit nanya balil, dikit-dikit minta balil, semua statement harus ada balil Tadi saya sampaikan, untuk bisa mengunggah suargo syaratnya harus takwa Balilnya mana? Balilnya bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Gharia ayat 15-21 Sudah pada hafal? Sudah Surat Al-Gharia ayat 15-21 Sudah hafal apa belum? Diulang, surat Al-Gharia ayat 15-21 Sudah hafal apa belum? Dites sekali lagi Surat apa? Suratnya apa? Al-Gharia ayatnya berapa? Al-Gharia ayat 15-21 Kan sudah hafal semua Sekali lagi, mungkin saya salah benar Surat apa? Al-Gharia ayat berapa? Al-Gharia ayat 15-21 Al-Gharia ayat 15-21 Al-Gharia ayat 15-21 Seperti biasa, mungkin dilakukan yang lumayan merdu Tapi karena memang kondisinya kayak gini Yang dibaca biasa saja Ini alasan orang yang tidak bisa membaca Al-Gharia ayat 15-21 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 Al-Fatihah 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 Ternyata yang diinginkan adalah buah dari pohon larangan tadi Kata Nabi Adam, ojo deh, ikul haramannya Gusni Allah Lianya takutin, moh, kubilin muhi Ojo, iki ga boleh, ikul haramannya Gusni Allah Lianya, minta apa takutin, moh, 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 kubilin muhi Kalau itu, biasanya, lebih kebinginan terus bergituruti Suka nancam Dituruti, pohon larangan, ojo Lianya, naik, turuti, pohon larangan, ojo deh Sama-sama, nangku, pohon larangan, ya kasih, nangku lagi, ngomong Lianya, naik, nangku, biasa nih, terus bergituruti Itu rutin, karena Nabi Adam, ini sudah diambilkan Akhirnya, diambilkan, lu diambilkan yang kecil itu ibu, apa, apa, ga mau Minta yang besar, dikasih satu, ya udah mau Minta dua, langsung dimakan Dan Nabi Adam, ya penasaran Akhirnya, ngambil buahnya Satu, yang kecil, dimakan Begitu dimakan, kena tegur sama Allah Ditegur, caget Dilarang mendekati malam, memakan buahnya Saking kagetnya, Nabi Adam waktu memakan buah itu Baru sampai leher Akhirnya mandik, nang temboroan Gup Sehingga jadi, kolom menceng Makanya, setiap lati-lati punya kolom menceng di leher Kayak sampe yang gak seronok Dan karena yang dimakan itu buahnya kecil Makan mentolnya juga kecil Ibu hawa Makan buah-buah Gede-gede Waktu ditegur sama Allah Makan dan lewat Tenggorokan, tapi belum sampai perut Terhenti di badan Akhirnya, sebagi menceng di wadu Yusaha melompuy Tenggorokan, tapi mengusung keungguan di Sampai kena dihunyain ke nopo Pelajaran yang bisa menikah bapak Karena melakukan pelanggaran itu Akhirnya, Nabi Adam sama Ibu hawa Terusir dari syurga Artinya, syurga tidak bisa ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah Komun Syurga tidak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan Sekarang, begitu terusir dan keluar dari syurga Seluruh pakaian Nabi Adam dan Ibu hawa Merokoli Terlepas semua Artinya apa? Para jamaah melanggar aturan Allah Itu sama dengan menelanjangi diri sendiri Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Ketika berbuat kesalahan Kemudian terusir dari syurga Juru Nabi Adam menyalahkan siapa? Iblis Apakah Nabi Adam menyalahkan istrinya? Tidak Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak Nabi Adam menyalahkan dirinya Yang sedi Beda dengan nisampean Sampean Nabi Adam kalau berbuat salah Alah suka menyalahkan pihak lain Selain Selain Padahal yang salah, nawain Nabi Sengah yang nyalah nowo Nihau Anak disalah nombok judi Majikan Banyak gak orang yang menyalahkan presiden Dan dulu yang memilih siapa Lo dipilih-pilih Dia lewat di salah-salah Halo Lebihnya saya ngilih sopok Lesa ini saya nyala-nyala Sopok Belajar dari Nabi Adam Jangan menyalahkan orang lain Tapi ayo menyalahkan diri Banyak orang yang menyalahkan Sudah dikasih peringatan sama Allah Lo kok tak langgan Halo Yang udah punya anak Kalau anak yang natal Suka menyalahkan siapa Halo Kalau lagi geger Cek cok suami istri Istri suka menyalahkan siapa Kalau lagi ada majikan marah-marah Sudah menyalahkan siapa Misalnya berbelan ke orang payu Sinti Salamke Sopok Ada ustaz senama Kejamaannya gak mau mendengarkan Sinti Salamke Sinti Salamke Ayo Ngambil pelajaran dari Nabi Adam Jangan menyalahkan diri lain Tapi lebih keharap Introspeksi Mawas diri Koreksi diri Kenapa anakku kok natal Oh ternyata kurang perhatian dari aku Sebagai orang tua Kurang memberikan perhatian Kurang bener dalam mengarahkan pendidikan Kenapa majikan kok marah-marah lah Jangan nyala-nyala yang majikan Oh kerjaku kurang bener Ini berarti kalau matur Eh ayo nyatuh Nabi Adam Menyalahkan diri sendiri Bagaimana Nabi Adam dalam menyalahkan diri sendiri Matur ke Allah Aho measured Ayat Ayat Wabal Amin 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 Jadi merasa dirinya sendiri yang salah Tidak menyalahkan ebit Tidak menyalahkan istrinya Aku kewis diwanti-wanti kalau busi Allah Justru aku kok malah lebih takat kepada iblis yang tetap bini makhluk Daripada Allah Aku kok lebih takut kepada iblis daripada kepada busi Sekarang ini banyak orang yang lebih takut sama makhluk Daripada takut kepada busi Allah Mohon maaf Anda ada semua jeneng-jeneng semua Lebih takut busi Allah atau lebih takut sama majikan Lu yang lebih berarti busi Allah atau lu yang lebih berarti majikan Mas nanti waktu sholat asal Allah merintang untuk melaksanakan sholat Itu namanya lebih takut Allah atau lebih takut majikan Banyak suami-suami yang lebih takut kepada istri dari ada kepada busi Allah Allah Bersi Allah itu memperbunyikan laki-laki untuk menikah lebih dari satu Alhamdulillah 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 bebas apapun di dunia ini nggak ada yang bebas nih Indonesia ini mesti ada larangan yang katanya enak mohon maaf di nightclub di tempat-tempat bugam atau bahkan di tempat-tempat prostitusi oh maaf itu pekerjaannya terlarang secara agama dilarang bayari kalau pemerintah Yodi bilang pekerjaannya ter menurut agama termasuk larangan bayari sangat pemerintah juga di kalau di dunia ini nggak ada yang bebas coba orang-orang yang kaya-kaya itu di dunia bebas apa enggak nggak sampai yang sampai misalnya lagi ada undangan pesta diajak mantan beras manan bebas makan suwanya iya apa manis udah naik penyakit gue sirian apalagi sudah kuang dikuntik dan ditutupkan sama istrinya mau ngapir ini gak boleh mau nunggu kukuhi tau deh ojo kuih ojo kuih ngomong mat lo nah ini kuih berdua ya kuih 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 yang alergi kena sambal goreng nanti asam orang kambuh kaki sebuah bedang lebih jauh ganti soalnya musuhnya pabri itu rasen iiii tijal tidak berfungsi cuci dan rasen minggu buah kaki sebuah bedang lebih jauh ganti soalnya musuhnya pabri itu rasen iiii tijal tidak berfungsi cuci dan rasen minggu buah kaki tapi kalau disurga nanti be 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 ya nanti biar adil setelah setelah separuh saya nanti tidak ke sebelah sana biar adil nah eh karena nikmat disurga itu baru siap keluar dari ngerang apa ini ada syaratnya untuk masuk dan diterima di angkatan laut saja ada syaratnya di antara syaratnya harus bisa berenang orang bisa ngani ada orang kabu di angkatan laut orang bisa protes performaannya tidak diterima di angkatan laut untuk daratara tak iso ngani kodokan camin ngayon tong bala lamba karena aku bakar terima ngomongi angkatan laut daratara tak iso ngalangi orang adil padahal disengditerima ngomongi angkatan darataya ngayon iso ngibrak ngomongani sahabat karena ayo nantrimo nantrimo ngomongi angkatan darat sebab nyobok kutu nek bripes protes ngosok barang-barang untuk bripes nyolah ditimot dati tentara padarang lah ngertiku pernah nih tembak-tembak ngomongan cokok-cokokan nah di antara di antara syarat wuih 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 agar bisa munggah suargo kutu daging wong tak 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 bagaimana dan lpis tak api tak tak itu apa Nah, diantara tanda-tanda orang bertakwa Yang disiapkan Allah Untuk menjadi penghuni-penghuni syurga Dijelaskan pada ayat berikutnya Mereka semuanya buru waktu masih hidup di dunia Termasuk orang-orang yang berbuat baik Berarti syarat untuk menjadi orang bertakwa Sebagai calon penghuni-penghuni syurga Itu harus termasuk muhissini Orang-orang yang berbuat baik Maka kita harus latihan menjadi orang-orang baik Walaupun berat Walaupun sulit Wampanceng munggah Menanjak penuh tantangan Falidah Dia harus dilakukan Mumpanceng mengemung Tunggah yobrat Makanya saya sering sampaikan Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik Maka terus lakukan perbaikan Menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik Saya ulang, saya ulang Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik Maka terus lakukan perbaikan Menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik Nah, mohsini Ini kalau jamaah, kalau mohsin Orang yang mohsin perbuatannya namanya ihsan Berbuat baik Ini butuh latihan Siapa yang termasuk mohsinin Orang-orang yang berbuat baik Kita bisa baca dalam surah Al-Iron ayat 134 Sudah pada hafal semua? Sudah apa? Atau? Akhirnya 130 Menang disikup dijelaskan Siapa yang termasuk mohsinin Orang-orang yang selalu berbuat baik kriteria takwa Al-Fatihah Allah seneng banget karun muhsinin Allah sayang banget, cinta banget sama orang-orang yang berbuat kebaikan Maka agar kita termasuk orang-orang yang dianggap baik Kita harus merayu Allah Supaya khusus Allah cinta sama kita Mungkin kita mengaku cinta sama Allah Tapi pertanyaannya apakah Allah juga cinta sama kita? Karena itu kita harus berupaya keras merayu khusus Allah Supaya khusus Allah cinta sama kita Supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai khusus Allah Sehingga hubungan kita dengan Allah Bukan sekedar kita saja yang mencintai Allah Tapi Allah pun mencintai kita Karena orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Nah untuk merayu Allah Untuk bisa dicintai Allah Mendapatkan cintanya Allah Itu butuh pengorbanan Kalau bunuh Nabi Ibrahim Jangankan harta bunda Nyawa sekalipun dikorbankan Demi cintanya kepada khusus Maka syaratnya mohsinim Orang-orang yang berbuat baik Yang dicintai Allah Itu ada tiga Ada berapa? Yang pertama Orang-orang yang suka berimba Baik dalam keadaan lapang Maupun dalam keadaan sempit Dalam keadaan gampang Maupun dalam keadaan sulit Suka berimba Sudah siap atau belum? Ingin masuk syurga apa enggak? Pengen mungkah suarga Nopo beden Sarati kutu Sanggup berimba Dalam keadaan lengar Sanggup infak nopo beden Dalam keadaan sempit Sanggup infak nopo beden Di tanggal muda Habis gajian Sanggup infak nopo beden Di tanggal dua Kari koret-koret angin Sanggup infak nopo beden Hari ini sudah siap Yang disiapkan yang kecil Apa yang besar Saga tanah Sanggup infak nopo brother Sanggup infak nopo belau selesai panen pem di telora payu akhirnya di gondong no tonggok orang bumu wayang longgar halo kedolanya orang payu terus bikin fagnon gondong no kancane orang bumu halo rumahnya rumahnya rampung gajian habis terima gajian gig untuk tambahan tunjangan dapat banyak ampau infake ente orang bumu tapi disaat kepepek duit tinggal pas-pasan duit keperluan bewe terus onok kancane subhuto jenengah nyongerti katane dibutuh wani ngecoke nopo beter berani mengeco eh mengeco kan wayang kepepek duitnya tinggal pas-pasan punya kebutuhan sendiri ada anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan berani melepas duitnya bangga walaupun baru termasuk mau kesini baru bisa mendapatkan cintanya Allah kalau berani berinfak di saat kepepek di saat kepepek jadi sampaian-sampaian ini sementara ini kalau saat kepepek kan biasanya infaknya polsek pol polan seke halo itu namanya infak model pol pol seke pol seke untuk mendapatkan cintanya Allah gak cukup pol seke harus pol res pol sampai resi harus meningkatkan di poda pol polan di toke sampai isi kompet gak gak kalau pengu polri pol polan infaknya sampai duit kalau masing jangan cuma pol se pol se woi 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 saya ulang saya ulang bosek di saat kepepek berani gak melepaskan duitnya berani kalau gak berani mohon maaf sulit mendapatkan cintanya Allah tidak dikategorikan mohsini tidak memenuhi kriteria takwa dan tidak bisa menjadi penghuni syurga halo orang-orang yang berbuat baik termasuk mohsini sangat dicintai Allah calon penghuni syurga itu berani melepas semua duitnya walaupun dalam kepepek kenapa berani karena punya keyakinan kuat pasti akan dibaras diberi ganti yang lebih banyak dan lebih baik kok bisa yakin sampai disunahkan kalau diberi sesuatu disunahkan untuk mendoakan yang diberi doanya semuanya jazakumullahu khairan kafiran biasanya kan gitu kalau dikasih kita jazakumullahu khairan itu artinya mudi-mudi gusti Allah males yang sampai kelawan balasan mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak kepepek wangi kecokit soalnya yakin ditempui karugusti diganti sama Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak ibarat mancing buah cacing kenggolek iwa iwa di kolam saja kita berani kok membuang cacing untuk mendapatkan ikan kan sudah pernah saya sampaikan sodako itu bisa bermakna syukur bisa bermakna mancing dalam keadaan logar sedekah atau infak itu menyukuri nikmat yang sudah ada dalam keadaan supi kepepek infak sedekah itu memancing datangnya nikmat yang belum ada ibarat di kolam sekali lagi mancing buang cacing galing boleh iwa orang yang yakin yang pasti Allah seorang yakin memang akhir-akhir ini banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah tidak menaruh kepercayaan kepada Allah eh masak nyambut si Allah kok orang percayaan halo sudah disiapkan ya berapa porset apa porda berarti belum yakin lo misalnya dikepet dikasihkan semuanya apa dikati sama Allah pasti dikati sama Allah tak kasih contoh misalnya ada tamu di rumah sampe yang siang hari panas panas tamu ini sampe yang subuhi ngombe kenelah banget akhirnya diombe misalnya diombe dikati mesi dikorek korek sebagai tuan rumah yang baik sampe yang tentu paham gelas yang ngomong ini harus diapati semua dibantik karena Allah gue boleh dibantik dibantik diisi lagi bahasa inggrisnya dijongi dikati dikati mene jadi itu di sini beras dikati 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 resi tuan rumah paham dikati mene berani 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 buktikan yang mohsinim yang termasuk orang-orang yang berbuat baik persyaratan untuk membunuhi syurga sebagai kriteria orang yang bertakwa berani berikmah bukan hanya di saat lengkar gampang tapi berani berifat bisa sempit sulit kepepe garuran emergensi wangu tentera nek perlu kalungnya buk preteli kelulangnya buk poti cincinnya buk cumbung nah jatuh berarti nek dibawah polsek nyemploh pengen munggah apa pengen nyemploh pengen munggah apa pengen nyemploh nyemploh pengen munggah buku di atas polsek apa pengen poluan pol-polen-polen-polen-polen-polen-polen-polen Halo Halo siap-siap habis ini nanti biar nantil saya tidak bisa di sebelah sana kita harus menyadari bahwa memang kondisinya kayak gini yang cerama saja nggak bisa konseprasi penuh apalagi yang cuma mendengarkan sebelah belakang sana juga bikin memandang raih saya ayo bareng-bareng cerawatan ini ayahnya Nisa Sabian Nisa Sabianan Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli hai 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 bagaimana dari sebelah sana dan dari sebelah sini yang sini jangan polwa jangan yo kan salahnya sendiri tapi saya begitu baru datang sebelah sana belum suka apa-apa sih Masih, masalah, 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 masalah Masalah! Wa Wa shala wa rahafahatuh Ya boleh! Ayo bagaimana, bagaimana! Tidak, tapi tidak ada Tidak, tapi tidak ada Tidak, tapi tidak ada Tidak Dengan kasihmu ya Ropi Berjalan di hidup ini Dengan cintamu ya Ropi Kenaikan hati ini Saat-saat ku melangkah Gelap hati terlum dosa Terima sempat sujudku Terima doanku Terima sempat sujudku Kini cintamu berpaul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul Terima doanku Maulana ya Maulana Maulana ya Maulana ya Maulana ya Saat-saat ku melangkah Gelap hati penuh dosa Terima sempat sujudku Terima doanku Terima sempat sujudku Terima doanku Berpaul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul-paul- maulana maulana ya maulana ya Raksani do'ana belum selesai ini oke, belum ada apa? dengan kasihmu ya Rabbi berkah hidup ini dengan cintamu ya Rabbi berikan menti ini saat salah ku melangkah gelap hati perlu dosa beriku jalan berarah temui-mu di syurga terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkanku bertobat maulana ya maulana ya sami tu'ana 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 maulana ya 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 maulana saya minta dibungun biar antir yang sebelah sana biar berbunuh yuk yang saya mau ya lo minta dibarungin ya 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 selamat menikmati selamat menikmati